Oke, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa soal latihan untuk materi selang kepercayaan. Di sini nanti kita juga akan mencoba bagaimana cara menghitung selang kepercayaan menggunakan software Minitab. Nanti saya akan ajarkan langkah-langkah menggunakan software Minitab dan juga bagaimana cara interpretasi hasilnya. Ya, ini soal yang pertama ya, suatu penelitian mengenai rataan gaji yang diterima untuk pertama kali bekerja setelah lulus dari program studi tertentu di universitas tertentu. Lalu dipilih secara ajak 9 orang lulusannya, gaji yang diperoleh ke 9 contoh ini adalah sebagai berikut, ini satuannya dalam juta rupiah. Nah, lalu jika dianggap sebaran gaji lulusan S1 yang baru lulus dan bekerja menyebar normal ya, maka carilah selang kepercayaan 99% bagi rataan gaji. Oke, sekarang kita masuk ke Minitab ya, jadi di Minitab ini di paling atas ini ada menu-menunya, lalu ini adalah Windows Session, Windows Session ini di mana merupakan tempat untuk menyimpan output atau hasil analisisnya nanti. Nah, yang paling bawah ini adalah worksheet session ya, worksheet session ini adalah tempat kita menyimpan data yang akan kita analisis ya, lalu ini di bawah ada yang di Minimize, ini adalah Project Manager ya, di Project Manager ini juga tempat menyimpan beberapa grafik atau output hasil analisis. Oke, untuk pertama-tama kita kopikan dulu data gaji karyawan tadi ya, kalau kita mau mengeluarkan nilai tengah, ragam, standar deviasi, dan sebagainya, kita bisa pilih di Start, Basic Statistics, lalu Display, Deskriptive Statistics. Oke, nanti akan keluar ya, pop-up menu seperti ini, nanti di bagian Variables-nya kita masukkan gaji, ini bisa diklik, klik, lalu pilih select ya, atau kita klik dua kali, nanti gajinya akan masuk, lalu di bagian Statistik kita pilih apa yang mau dikeluarkan, misalnya nilai tengah atau X-bar-nya, standar deviasi, terus ragam ya, nilai kuartilnya, mungkin nilai minimum, maksimum, ini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau kita keluarkan, ya ini hasilnya ya, ya di sini bisa dilihat ya, berarti rata-rata dari gajinya ini 2,2, ini standar deviasinya, dan ini adalah ragamnya. Nah, sekarang kita masuk ke membuat selang kepercayaan dari gaji tadi ya, sesuai pertanyaan tadi diminta buat selang kepercayaannya 99% ya, ini bisa kita pilih di Start, lalu Basic Statistics, Nah, di sini ada 1 sample Z, 1 sample T, 2 sample T, sama Perti Test ya, jadi kalau kita tahu ragam dari populasinya, kita pilih yang 1 sample Z ya, kalau kita tidak tahu ragam dari populasinya, dan datanya itu sedikit atau kurang dari 30 ya, Nah, ini kita bisa pilih yang 1 sample T, oke, nah ini seperti tadi, setelah keluar menu ini, kita klik yang gajinya ya, untuk selang kepercayaannya tadi 99% bisa kita pilih di bagian Option, Ya, di Option ini kita klik 99%, lalu OK, nah ini hasilnya ya, seperti ini yang 1 sample T, gaji ya, variable ini variablenya gaji, dan ini adalah banyaknya data yang kita gunakan, ada 9, Lalu, min adalah nilai tengahnya, sebesar 2,2 ya, atau rataannya, lalu ini adalah standar deviasinya ya, lalu ini standar error untuk rataannya, atau S-exper, Nah, ini dia langsung mengeluarkan selang kepercayaannya, berarti dugaan untuk rata-rata gaji, ya, dalam bentuk selang kepercayaan 99% ya, Itu antara 1,842 juta, sampai dengan 2,558 juta, ya, seperti ini cara membaca output dari Minitab, Oke, baik kita masuk soal yang kedua, soal ini juga masih satu populasi, namun di sini yang kita uji adalah proporsi, Kenapa? Karena di sini pernyataannya seorang pakar kependudukan menyatakan bahwa rasio orang Indonesia yang meninggal di atas 60 tahun sekitar 70%, Nah, berarti di sini kan tidak ada pobo yang diukur, namun kita mencari karakteristik dari suatu populasi ya, Dari 80 catatan kematian, 60 diantaranya meninggal di atas 60 tahun, buat selang kepercayaan 95% untuk dugaan rasio sebenarnya, dan apakah pernyataan pakar tersebut benar atau salah, Oke, jadi kalau masuk ke Minitab, kita bisa klik di Start, lalu Basic Statistics ya, kita pilih yang One Proportion, Ya, jadi kan berbeda dengan yang nomor sebelumnya, kalau nomor sebelumnya kan kita punya datanya ya, Tapi kalau yang nomor ini kan kita hanya punya rekap dari datanya, jadi tadi ada 80 catatan kematian, itu adalah N-nya, Lalu dari 80 itu 60 yang meninggal di atas usia 60 tahun, berarti itu adalah X-nya, Nah, untuk P duganya artinya X per N itu akan sama dengan 60 per 80 atau sama dengan 0,75 ya, itu adalah P duganya, Nah, di sini kalau kita hanya punya rekap datanya, ini kita bisa pilih yang Summarize Data, Begitu juga kalau yang soal pertama tadi, kalau misalnya kita nggak punya datanya, kita cuma punya X bar-nya 2,2, S-nya berapa gitu ya, Kita bisa pilih yang Summarize Data, Nah, di sini kita masukkan number of event, itu jumlah kejadiannya, Artinya yang X-nya, ya, X-nya tadi 60 ya, lalu number of trials, trials ini adalah percobaannya ya, Percobaannya itu berarti dari N-nya itu berapa, N-nya di sini 80, Nah, ini kita pilih bagian optionnya 95 ya, sudah sesuai soal, Oke, kita okekan, Nah, ini dia hasilnya ya, jadi selangka percayaannya antara 0,64 sampai dengan 0,84, Oke, tadi kan pernyataan ahlinya katanya rasio yang meninggal di atas 60 tahun sekitar 70 persen ya, Tadi kita dapat selangka percayaannya antara 0,64 sampai dengan 0,84, Berarti 70 persen atau 0,7 itu kan ada di dalam selang ini, Artinya bisa kita katakan bahwa pernyataan dari pakar tersebut itu benar, Oke, seperti itu ya, Sub indo by broth3rmax